Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, perkenalkan nama saya Andri, disini saya akan mempresentasikan terima 2.1.2 dari buku rujukan yang dipakai di matakuliah dari graf. Nah, terima 2.1.2 sendiri berbunyi, misalkan kita punya suatu grafipartit dengan partit itu A dan B, disini saya juga mengasumisikan bahwa kardinalitas A itu lebih kecil sama dengan B. Oke, G membuat matching dari A jika dan H yang jika, dan S-nya itu besar sama dengan S untuk setiap S subset dari A. Tapi sebelum masuk ke bukti tentu kita harus tahu arti dari matching itu apa. Nah, matching itu didefinisikan sebagai impunasi isi saling bebas M pada graf G, dan M disebut matching untuk U jika setiap di U itu dia insiden dengan suatu sisi di M. Kemudian yang terakhir, kondisi ini kita sebut sebagai manage condition. Nah, sebagai gambaran, matching itu seperti apa? Jadi disini misalkan kita punya graf seperti ini, dan kita punya impunnya seperti ini, M U V, maka M itu dia adalah matching karena bisa kita lihat gitu, tidak ada sisi yang saling bersebelahan. Dia juga matching untuk U, tapi bukan matching untuk V, karena ada titik 4 yang dia bukan merupakan insiden untuk setiap sisi di M. Kalau misalnya kita punya M-nya 1, 3, 2, 3, dia bukan matching karena kedua sisi ini bersebelahan. Nah, untuk buktinya sendiri, dari kiri ke kanan kita ingin menunjukkan NS itu lebih besar sama dengan S, untuk setiap S subset dari A. Kita misalkan A itu seperti ini, B itu seperti ini, ini partit-partitnya, dan M itu suatu matching untuk A. Karena D-nya itu bipartit, berarti A ini dia tidak akan bertetangga dengan A yang lain. Maka pasti tetangganya ada di B, berarti bisa kita bentuk, bisa kita tulis M-nya itu sama dengan A1, M1, dan seterusnya, ini sisi-sisinya. Nah, karena M itu matching, otomatis B-nya ini, setiap B-nya ini pasti harus berbeda-beda. Karena di, ya, sesuai dengan definisinya. Nah, akibatnya kalau misalnya kita ambil sebarang S subset dari A, kita tahu A itu bertetangga dengan B, dan B-nya itu berbeda satu sama lain, berarti minimal ada S buah. Ada S buah, ya, tetangganya S buah, tetangganya ada sebanyak S buah. Jadi, N-S itu dia akan lebih besar sama dengan S. Nah, untuk arah sebaliknya, misalnya G-nya, kita ingin menunjukkan bahwa G membuat matching untuk A. Di sini kita pertama akan menunjukkan bahwa setiap A itu, titik di A itu paling sedikit berderajat satu. Kalau misalnya 0, kita tahu N-S-nya itu lebih besar sama dengan S, ini kardinalitasnya satu, satu titik itu satu, tapi tetangganya 0, berarti 0 lebih besar sama dengan satu. Itu terjadi kontradiksi, berarti A itu paling sedikit berderajat satu. Nah, untuk pembuktiannya, kita menggunakan induksi. Jadi, andaikan A itu dia sama dengan satu, jelas ada matching-nya karena A I harus berderajat paling tidak satu. Dan ini ilustrasinya, ini sudah memiliki kondisi matching. Untuk hipotesis induksi, kita asumsikan bahwa dia benar untuk kardinalitas A-nya itu sama dengan 1, 2, sampai K-1. Misalkan kardinalitas A itu dia K, kita tinjau dua kasus. Yang pertama, N-S lebih besar sama dengan S plus 1 dan N-S sama dengan S. Ini kita pecah menjadi dua untuk menunggu semua kondisinya. Nah, untuk ide bukti yang kasus pertama itu, misalnya kita punya A dan B itu saling bertetangga, kita bentuk suatu subgraph dengan menghapus kedua titik yang bertetangga tersebut. Kemudian kita buktikan hal memiliki matching untuk A tanpa A1. Dan ketika kita kembalikan A1, B, M1 itu, dia pasti G-nya itu akan memiliki matching untuk A dari gabungan ini. Ini dan ini. Nah, jadi seperti yang tadi, seperti ide bukti yang tadi, kita punya A, B-nya bertetangga seperti ini, terus kita bentuk H-nya seperti ini, terus kita punya S-nya misalkan subset dari A tanpa A1, maka kita akan memiliki pertidaksamaan N-H-S ini, dia akan lebih besar sama dengan S. Nah, bagaimana cara melihatnya? Di sini misalnya sebagai ilustrasi, kita punya graph bipartis seperti ini. Terus kita buang kedua titik ini, berarti kita punya graph-nya seperti ini. Nah, kalau misalnya kita lihat gitu, S, ini kan S itu dia A tanpa A1. Jadi kalau misalnya kita lihat tetangganya, subset dari ini, ya kalau misalnya kita sandingkan antara dia pasti sama atau berkurang 1, yaitu yang dibuang tadi. Makanya kita punya ini, lebih besar sama dengan N-S, min 1. Akibatnya apa? Akibatnya kita akan memiliki kondisi marriage seperti ini. Artinya H dengan hipotesis induksi, H itu memiliki matching untuk A tanpa A1, karena ya kardinalatis ini kan dia kurang dari K. Nah, dengan mendapatkan satu sisi yang tadi kita buang, kita akan memiliki G, dia akan memiliki matching untuk A. Ini ilustrasinya, yang merah itu dia anggota M, dan kita tambahkan ini tadi, titik, satu titik yang tadi dibuang. Nah, untuk ide bakti kasus kedua, kita partisi A dan B ke dalam dua bagian masing-masing, yang pertama S dan komplement S, yang kedua N-S dan komplement N-S. Kemudian kita bentuk subgraph seperti ini, yang dibuang. Nah, yang paling penting diperhatikan adalah kedua graph ini dia saling disjoin. Nah, terus kita buktikan H1 itu punya matching untuk S, dan H2 itu punya matching untuk A tanpa S, dan ketika kita gabungkan, karena H1, H2 ini saling disjoin, maka kita akan punya G itu memiliki matching untuk A. Nah, kita ikuti ide buktian tadi, kita punya H1, H2 seperti ini. Nah, untuk H1, misalkan kita punya T itu subset dari S. Nah, karena ini kira-kira kayak langsung saja gitu, T subset dari S, subset dari A, dan memiliki kondisi ini, berarti karena T subset S, ya kondisi ini juga terpenuhi, kondisi medis ini terpenuhi. Terus dengan hipotesis induksi, kita dapat H1, itu memiliki matching untuk S. Untuk H2, andaikan H2 tidak memiliki kondisi medis. Adanya terdapat T subset dari A tanpa S, sehingga N T itu dia akan kurang dari T. Tapi kita ingat bahwa N S gabung T itu dia akan lebih besar sama dengan S gabung T. Ini terjadi karena S gabung T itu dia subset dari A. Ya, subset dari A. Dan karena T itu dia disjoin dengan S, karena T itu kan dia tadi subset yang tanpa S ya. Dia akan sama dengan S tambah T. Dan untuk yang kedua, N S gabung T juga seperti itu. Jadi N S gabung N T, dan karena saling disjoin, maka kardinalitasnya itu adalah penjumlahan dari kedua ini. Akibatnya apa? Akibatnya kita akan punya N S gabung T itu, dia akan lebih kecil dari S tambah T. Padahal di atas itu dia lebih besar sama dengan S tambah T. Dan hal ini merupakan sebuah kontradiksi. Akibatnya apa? Akibatnya haruslah H2 memiliki kondisi marriage. Dan berdasarkan hipersisi induksi, H2 itu memiliki matching untuk A tanpa S. Jadi H1 memiliki matching pada, untuk G ini, untuk S. kemudian H2 memiliki matching untuk A tanpa S. Akibatnya apa? Akibatnya G akan memiliki matching untuk A. Karena H1, H2 ini dia, mereka disini. Nah, tapi sepanjang tadi itu, yang membicarain apa gitu? Panjang-panjang teorema bukti, ya apaan gitu? Itu tuh. Nah, jadi dari yang saya cari, dapat dari internet, teorema ini juga dikenal sebagai Halls Marriage Theorem. Semoga benar. Nah, kalau dilihat dari, namanya kan ada marriage. Berarti ya bisa kita, apa ya, duga. Bisa kita duga, tebak-tebak lah. Ini berkaitan dengan masalah pasangan. Nah, dan kalau misalnya kita lihat-lihat gitu, teorema 212 itu, dia berusaha mencari tahu syarat apa yang harus dipenuhi, agar sekelompok orang itu, bisa memiliki pasangannya masing-masing. Itu tempat satu, beda-beda dari yang lain. Dan juga sebaliknya, kalau kondisi itu terpenuhi, berarti apa sih yang kita dapat dari sana? Nah, sebagai contoh, ini gambaran teorema-nya. Misalnya kita punya sekelompok laki-laki seperti ini, sekelompok perempuan, terus ada relasinya seperti ini. Relasi rasa saling suka. Nah, apakah semua laki-laki bisa mendapatkan pasangannya masing-masing, yang berbeda satu sama lain gitu, dan tempat satu juga? Jawabannya adalah bisa. Kalau misalnya kita lihat, relasinya kita punya A3, B1, C2, D4. Ini dia M. Dia matching. Tapi kalau misalnya relasinya seperti ini, misalnya kita lihat seperti ini, apakah semua laki-laki akan mendapatkan pasangannya? Itu jawabannya adalah tidak, berdasarkan teorema 2, 1, 2. Karena kita punya CD, dan CD ini ada dua orang, tapi tetangganya itu dia cuma satu orang, jadi NS-nya itu kurang dari S. Jadi mereka berdua akan rebutan. Rebutan satu orang. Itu presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.